Halo Torena San semuanya, selamat datang kembali di channel gue Arslan Sky Di video kali ini gue pengen bikin video singkat saja lah ya Tutorial mengenai bagaimana cara mencari rental parent di game Umam Sume Nah ini khususnya buat para player baru ya Nah kalian ini kan yang baru memainkan game Umam Sume kan mestinya itu kan butuh ya Yang namanya rental parent ya, agar training kalian itu berjalan dengan lancar ya Nah buat kalian yang masih belum tahu atau mungkin masih bingung bagaimana sih cara nyari rental parent di game Umam Sume itu Nah disini gue akan kasih unjuk caranya kepada kalian semua Nah kalian bisa simak video ini sampai akhir video Oke, nah langsung saja kita masuk ke pembahasannya Nah disini gue udah masuk ke salah satu website ya yang menyediakan pencarian rental parent game Umam Sume Websitenya namanya Umam Sume Database ya Ini nanti linknya akan gue taruh di deskripsi Misalnya kalian pengen nyari sendiri Oke Nah Setelah kalian udah masuk ke website Umam Sume Database ini Kalian langsung pilih saja ya bahasa disini ya Misalnya kalian nggak bisa bahasa Jepang, kalian pilih saja bahasa Inggris Oke Nah pertama Representative Horse Girl Ini tuh apa bang? Nah disini kalian pilih Umam Sume Siapa yang pengen kalian pinjem Yang pengen kalian rental Nah Nah misalnya kalian disini pengen pinjem Siapa deh Special Week ya Karena dia Kalian kan udah familiar ya Sama Special Week ini Nah jadi disini gue pilih Special Week saja ya Oke Nah setelah kalian pilih Representative Girl ini Kita pindah ke baris berikutnya Nah support card Support card ini buat apa bang? Disini Untuk rental support card Misalnya kalian butuh support card yang bagus ya Nah disini kalian bisa pilih Mau rental support card apa Nah Kalau kalian pengen satu paket Sama rental parent dan rental support cardnya itu Dalam satu ID itu kalian bisa juga pilih disini ya Nah misal Kalian pengen satu paket deh Pengen kitasan black Maka silahkan cari kitasan black SSR speed ya Mana ini kitasan ini Nah ini kitasan Nah disini Limit breaknya Ini tuh apa bang? MLB atau 3LB atau 1LB ya Jadi istilahnya itu Kalau kalian pengen pinjam support card Itu gue saranin pilih yang paling bawah ini ya Tulisannya kayak gini Kantotsu ini bacanya Yang artinya itu levelnya udah level max support cardnya guys MLB oke Nah setelah kalian pilih Support card sama Representative Girlnya Ini kita lanjut ke baris berikutnya Nah untuk Horse Girl ini gue rasa kalian abaikan saja ya Nah sekarang kita masuk ke Blue Factornya ya Nah Blue Factor ini kan digunakan untuk menaikkan Salah satu stat yang kalian inginkan ya Misalnya disini kan ada 5 kategori stat yang berbeda ya Yang pertama itu Speed Stamina Power Guards Dan Wisdom ya Misalnya gue butuh tambahan ke Power Maka disini kalian bisa pilih Power Nah Powernya bintang berapa? Butuhnya Nah ini bintang ini buat apa bang? Bintang ini nanti akan nunjukin Berapa tambahan stat yang akan diberikan oleh rental parent tersebut ya Misalnya Kalian pilih bintang 9 Maka nanti rental parent yang kalian pinjem itu akan ngasih tambahan Power Sebesar plus 63 ya Jadi semisal kalian pengen dapetin tambahan yang gede Guasaranin pilih yang bintang 9 ini Oke Nah Semisal kalian gak butuh Power Butuhnya 2 stat yang berbeda Maka kalian bisa pilih disini ya Misalnya kalian butuh Power sama Stamina Maka disini kalian pilih Stamina ya Kalian tambahin saja Disini Stamina Nah karena 1 parent itu hanya dapat maksimal bintang 9 Maka powernya ini kalian kurangi guys Wajib kalian kurangi ya Bintang 6 Nah sisanya itu ke Stamina Maka Stamina nya maksimal bintang 3 Jadi nanti hasilnya seperti ini ya Ini kalau 2 stat Nah kalau 3 stat lagi itu akan berkurang lagi Ini powernya guys menjadi bintang 3 Kalian alokasikan ke stat yang lainnya Misalnya ke INT Wisdom Maka ini juga menjadi bintang 3 Nah nanti kan titol ini menjadi Totalnya kan menjadi bintang 9 ya Itu max dari 1 rental parent Oke Nah karena disini gua cuma butuh Power saja Maka powernya gua pilih ke bintang 9 Oke Masuk ke Red Factor ya Nah Red Factor ini gunanya untuk apa bang Untuk menaikkan aptitude umam muslim yang milik kalian ya Disini kan ada beberapa pilihan ya Misalnya Truth Track Dirt Track Short Mile Medium Long Lalu Strategi Runner Leader Bitwinner Dan Chaser Disini kalian pilih sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan Nah disini misalnya gua butuh naikin mile Gua butuh naikin aptitude mile nya ya Maka disini gua pilih mile Nah mile nya bintang berapa Kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kalau saran dari gua itu kalian cari minimal yang bintang 3 saja ya Oke Lalu ke Green Factor Green Factor itu apa Green Factor ini adalah ulti umam muslim yang pengen kalian pakai Nah tadi kan special week ya Nah disini kalian cari ultinya special week ya Nah kebetulan ultinya special week ini paling atas sendiri Nah kalian pengen pakai ultinya special week Nah gua saran ini disini juga kalian pilih yang bintang 3 Agar harga ultinya itu menjadi lebih murah Nah bang Kenapa kok enggak bintang 9 Karena ya enggak bisa Kan satu rental itu enggak bisa Ada umam muslim yang sama ya Kan dalam satu parent itu ada tiga umam muslim yang berbeda ya Parent utama dan dua grandparent ya Itu kan enggak bisa ya Semuanya itu isinya spay itu kan enggak bisa ya Spay 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 itu kan enggak bisa ya Yang otomatis kalian disini tuh enggak bisa pilih bintang 9 Kalian itu maksimalnya bintang 3 Nah bagaimana caranya agar bintang 9 itu kalian harus pilih ulti yang lain Misalnya selain ultinya special week kalian juga butuh ultinya siapa Sulutas contohnya Suzuka deh Kalian butuh ultinya Suzuka maka disini kalian pilih ultinya Suzuka Oke dan seterusnya disini kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing Oke nah karena disini gua cuma butuh ultinya special week saja Maka gua pilih ultinya special week saja Oke Nah kita masuk ke baris berikutnya yaitu common factor skill Nah disini semisal kalian butuh beberapa skill yang kalian ingin pakai Disini kalian bisa pilih ya Sebenarnya disini skillnya itu tulisannya tulisan bahasa Jepang ya guys ya Semisal kalian masih belum pernah atau masih baru dan enggak tahu skill mana yang bagus Maka kalian bisa abaikan saja pemilihan skill ini ya Nah ini semisal kalian udah paham betul sama skill yang mana yang bagus dan enggak Maka kalian bisa pilih skill-skill mana saja yang memang kalian butuhin Disini disini dan masukkan di kolom ini ya Misalnya kalian butuh select diter ya ini select diter ya kalian butuh bintang tiga maka silahkan Masukkan select diter ya Nah untuk para player baru yang kemungkinan masih belum familiar sama skill-skill Dimamu Semi kalian bisa kosongin saja Oke Lalu ke faktor resya ini faktor aja juga kalian kosongin saja terlebih dahulu Oke Nah untuk skenario nah skenario ini untuk apa Bang skenario ini adalah untuk Tambahan stat memusumi kalian ya semisal ke trigger ya ini udah gua bahas di video gua sebelumnya yang membahas mengenai Soal inheritance kalian bisa cek di video tersebut ya Nah disini kan skenario faktor itu kan bedanya dah lima ya Di sini kalian bisa bebas pilih dengan kebutuhan kalian masing-masing ya misalnya gua butuh skenario make a new track Maka disini gua pilih make a new track dan butuhnya bintang tiga oke nah disini gua pilih yang bintang tiga Nah untuk win apa white factor with kaum sama jiwan wincon ini kalian bisa abaikan saja terlebih dahulu Nah setelah kalian isi semua kolomnya kalian bisa pilih apa klik short ini ya Nah ini nanti akan nyari Nah Bang kalau enggak muncul apa-apa ini berarti eh kalian enggak nemuin rental parent yang kalian inginkan Nah bagaimana caranya agar dapat maka kalian eh ganti misalnya ya di sini ya kalian kosongin ini ini ultinya atau disini kalian ganti jangan meldek kalian ganti ke misalnya ke medium bintangnya bintang tiga nah kalian cari lagi Hai nah munculkan ya Nah disini kalau muncul berarti ada guys ya tadi kan Mel itu enggak ada ya yang artinya kalian enggak bisa pakai eh inheritance yang kalian sesuaikan yang pertama tadi ya kalian harus ubah salah satu kondisi pencariannya Nah karena tadi malnya nggak bisa gua coba coba pindah ke medium dan hasilnya muncul dua parental parent yang bisa kalian pinjam Nah setelah muncul ini kan pilihnya ada dua ya kalian bisa pilih salah satu yang misalnya gua pilih yang atas kalian tinggal copy saja ini adinya ya kalian copy terus masuk ke dalam gamenya kalian ke menu lalu ke friend ini ya Nah di sini kalian masukin ID yang udah kalian copy tadi ya kalian masukin dengan ID nya terus kalian oke cari nah muncul di sini kalian kan tadi butuh special week lalu support katanya butuh kitasan black nah ini sesuai guys pernya parent special week terus support katanya itu sekitas and back ya Nah kalau sudah sesuai kayak gini ya kalian bisa tinggal follow saja ya Nah kan tadi gua butuh power ya Nah di sini udah ya power bintang 9 nah silahkan tinggal di follow saja selesai nah bagaimana cara makanya silahkan kalian menuju ke training ke menu training ya setelah kalian pinjam rental parent kalian training kalian terserah mau training sama musimis apa di sini gua kasih contoh Nechan deh Nechan nah kalian pakai rental parent yang udah kalian pinjam tadi Oh yang mana ya ada dia power power bintang 9 nah ini kalau nggak salah ini ya Oh yang ini guys sorry-sori yang ini yang ini nah ini nah setelah selesai ya udah kalian tinggal klik Oke kalian pilih support yang kalian pake ya di sini ya Lalu kalian tinggal klik training ini ya selesai jadi begitulah cara nyari rental parent dan cara memakainya ya Nah gua harap video ini bisa membantu pemahaman kalian tentang bagaimana cara cari rental parent sendiri dan cara memakainya ya Nah semisal ada hal yang masih belum kalian pahami kalian bisa tanyakan di kolom komentar seperti biasanya like jika kalian suka dislike pun enggak masalah sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye